Tahun lalu, kamu sering merasa sedih dan stres. Kamu nggak sendiri kok? Ada ratusan orang di dunia yang juga merasakan hal yang sama. Ya, tahun 2021 adalah tahun paling sedih dan stres di zaman modern. Setidaknya, itu yang dicetap Gallup, sebuah lembaga konsultasi manajemen asal Amerika Serikat. Dalam studi yang digelar di 122 negara dalam rentang 2021, para peneliti menemukan 4 dari 10 orang di dunia mengaku mengalami stres. Dan lebih dari 1 dari 4 orang di dunia yang mengaku sedih. Ini menjadikan 2021 sebagai tahun dengan emosi negatif tertinggi yang pernah Gallup catat. Pandemi COVID-19 memang jadi penyebab paling jelas. Tapi, itu cuma salah satu aja. Selama satu dekadit terakhir, perasaan tidak bahagia memang meningkat. Dan, pada masa pandemi ini, perasaan ini kian meningkat karena kekhawatiran akan ketidakpastian ekonomi yang dihadapi para pekerja dengan keterampilan yang rendah. Memangnya, apa yang peneliti tanyakan pada relawan? Ada dua sisi emosi yang ditanyakan peneliti kepada relawan. Pertama, emosi positif menyangkut istirahat cukup, merasa dihormati, banyak senyum dan tertawa, melakukan sesuatu yang menarik, dan menikmati hari. Kedua, emosi negatif yang menyangkut sakit jasmani, cemas, sedih, stres, dan marah. Hasilnya, Afganistan jadi negara dengan emosi positif paling negatif di dunia. Peringkat ini sudah melekat sejak 2017 sebelum Taliban berkuasa. Lalu, bagaimana dengan Indonesia? Dalam kategori positif, Indonesia urutan 1 untuk istirahat yang cukup, dan urutan nomor 2 untuk urusan senyum dan tertawa. Tapi, Indonesia juga masuk kategori negatif, yakni nomor 4 untuk urusan stres. Terima kasih telah menonton!